Polisi menetapkan empat tersangka kasus perundungan terhadap dua remaja putri di Nagoya Batam, Kepulauan Riau. Dari empat tersangka, tiga diantaranya masih di bawah umur. Kini seluruh tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perundungan yang dilakukan empat remaja putri di Nagoya Batam berujung pada pemeriksaan polisi. Empat pelaku yang terekam melakukan perundungan terhadap korban kini telah ditetapkan jadi tersangka. Dari empat tersangka, tiga diantaranya masih di bawah umur. Sementara satu lainnya masuk kategori orang dewasa. Hasil pemeriksaan polisi, motif perundungan disebabkan beberapa faktor, yakni sakit hati akibat saling sindir, saling tuduh, hingga masalah asmara. Polisi masih mendalami apakah ada faktor penyebab lain seperti trafficking dalam kasus ini. Pasalnya, salah satu pelaku sempat mengancam akan menjual korban. Berhasil menangkap daripada empat pelaku itu. Yang kita kategorikan ada dewasa dan anak-anak, yaitu empat orang. Antara yang pelaku dan pelaku ini ada islahnya saling membuli. Dan dari korban ini informasi daripada penyidik, yaitu pelaku ini sering menjelek-jelekkan pelaku yang disini. Sebelumnya, beredar video rekaman dua remaja putri menjadi korban perundungan di Batam, Kepulauan Riau. Akibat perundungan, korban mengalami luka lebam dan luka bakar di sejumlah bagian tubuh. Kasus ini masuk kerana hukum ketika salah satu korban ditemani ibunya melapor ke polisi. Usai penyidikan, empat tersangka terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur. Para tersangka kini ditahan selama delapan hari ke depan.